Intro Menjelang pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu legislatif dan pilpres pada tanggal 17 April 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum KPU juga serentak melaksanakan Coffee Morning serentak pada hari ini, Senin tanggal 1 April 2019. Dengan tema, Kesiapan Personel KPU dalam Rangka Penyelenggaran Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam acara Coffee Morning yang dilaksanakan pagi tadi di ruangan aula KPU Kalimantan Timur ini, dihadiri seluruh komisioner dan personel Sekretariat KPU Kaltim. Kemudian, dengan pelaksanaan kegiatan Coffee Morning juga merupakan bagian evaluasi secara keseluruhan dari tahapan persiapan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur di visi perencanaan data dan informasi yakini Riva Rosita dalam keterangannya kepada wartawan bahwa kesiapan pelaksanaan pemilu serentak untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah terbilang cukup aman dan terkendali. Dengan surat dari KPU RI, nomor 547, bahwa perihal-perihal tentang Coffee Morning serentak mengenai persiapan pemungutan suara pada pemilu 2019, kami sudah melakukan pada hari ini, ini juga menjadi bagian dari evaluasi kami dan terhadap persiapan kami untuk pemilu 2019. Tadi di masing-masing bagian sudah melaporkan, baik bagian SDM, bagian teknis, bagian data, bagian logistik, jadi pada intinya khusus di Kalimantan Timur, semuanya aman, terkendali. Ada hal-hal kecil yang sekiranya memang masih menjadi evaluasi, tapi itu bisa kami tangani untuk di Kalimantan Timur. Sementara itu dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Timur, yakini Sherif Udin Rusli, juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur agar ikut berpartisipasi untuk menyukseskan pemilu legislatif dan pilpres pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Dari Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda, GATV Online Kaltim, Rusli mengabarkan. Jadi, kepada masyarakat semua yang ada di Kalimantan Timur, pertimbangkan baik-baik bahwa pemilih pimpinan itu adalah kewajiban kita sebagai masyarakat ke Indonesia.